myself haowocom walaupun atau atau selamat sore sobat masih kembali bersama saya si channel terkenal 8 kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone Xiaomi yaitu Xiaomi Mi E1 dengan spesifikasi yang cukup mumpumi atau setara flagship katanya yaitu dengan spesifikasi dual camera 2x optical zoom dan disini pure OS Android dengan ditenagai dengan Snapdragon 625 14nm yang sudah bisa tahu kan ini ada 5,5 inch Full HD Display dan disini saya membeli varian dengan 4GB RAM dan 32GB ROM warna black varian paling murah dari HP ini disini dengan spesifikasi yaitu 2 SIM, 2 standby yaitu bisa menggunakan 2 SIM 1 microSD atau 2 SIM tidak pakai microSD disini yaitu layarnya FTD atau LTE dan TDD atau LTE LBCDMA atau GSM dual camera 12MP ditambah 12MP telephoto Qualcomm Snapdragon 625 octa-core processor ultahim full metal unibody dan 5,5 inch full HD display langsung saja kita buka disini saya garansinya distributor ya kan beli garansi resmi juga ya ujung-ujungnya diopek sayang garansi sebenarnya udah saya unbox kan ini udah gak rapi sebenarnya udah saya unbox waktu itu tapi karena videonya korup jadi saya bikin video ulang dan HP-nya pun sudah saya gunakan selama 1 hari jadi mohon maaf jika waktu layar dihutubkan itu sudah banyak aplikasi terinstall aplikasi kayak Facebook games lain-lain sini saya akan menyengkap melengkapkan saja nah disini ada device-nya udah pernah saya kletek loh udah kotor kita taruh dulu nah disini kartu garansinya garansi distributor kontor oh ada kita dapat bonus temple glass hmm dari Mika ya berguna lah kosong ada disini kita lihat apa isinya disini tampilannya simple banget ya kan tidak ada apa-apanya nah kita lihat isinya ada apa aja ya kan pertama ini ada udah udah saya unbox jadi ya belantakan lah tabel USB udah pernah saya unbox sebenarnya tapi videonya karena korup sudah gunakan USB type-C kita taruh aja disini ada motor charger nah udah pernah di unbox juga udah pernah dipakai berapa hari ini sama saya dengan output sekitar 5 volt 2 ampere yang sudah support berarti ya fast charging selanjutnya nah lalu disini ada kitab-kitab kitab-kitab yang ya gak bakal saya baca udah itu doang kosong oh ya ini ada satu lagi SIM ejector nah itu aja paketnya tidak ada lagi kita ke device-nya aja langsung ya kita pakai itu aja kita ke device-nya ini sudah pernah saya kretek malah saya pernah saya pakai kita kretek aja langsung ini udah pernah saya pakai sekitar satu harian sebelum video unboxing harus dibuat itu udah pernah bikin jadi saya kira video-video korup jadi saya menuruskan untuk langsung buka aja tapi karena korup saya bikin baru lagi nah disini ada dual kamera satu LED face dua LED face satu fingerprint sensor di depan ada kamera depan earpiece di bagian bawah nah disini yang cukup keren di bagian bawahnya itu yang biasanya microphone di bagian atas sekarang di bagian bawah sebelah kanan ada tombol folder dan tombol volume atas bawah yang menurut saya cukup enak di sebelah kiri ada sim tray yang itu bisa dual sim dual standby 1 sim 1 micro usb bawahnya itu ada ini port usb microphone ada baut port usb type c dan speaker kita langsung aja hidupin ya kan ini sebelumnya sudah saya setting sudah saya pakai selama beberapa hari kita 1-2 harian asli saya sudah membuat videonya tapi karena korup harus bikin lagi saya disini mohon maaf sekali bisa ini ini sudah masuk ke bootingnya disini saya sudah menggunakan HP ini selama ya 1 harian ada nah disini ada tombol like ada tombol back home buttonnya itu ada lampunya ya kan cuma ini warna hitam jadi gak terlalu kelihatan jelas ini dia tampilannya Xiaomi Mi Ewan ini saya beli seharga ini dia influence tech obedia nya 2,1 ya kan nah disini saya sudah ya sudah pakai lah aplikasi aplikasi sudah terinsal semua disini sistem operasinya sudah Android Oreo yang waktu lama-lama kali saya dapat itu waktu video Xbox yang aslinya itu itu masih dapat Android Nougat 7.1.2 ini dia dapat update waktu itu saya update tapi bukan 8.1 ya 8.0 nah itu sekian unboxing Xiaomi Mi Ewan terima kasih saya mohon maaf apabila ya saya masih banyak kekurangan pada saat unboxing oh iya walaupun ini pure Android tapi masih ada aplikasi bawa Xiaomi yang masih dipertahankan paling istimewa Mi Remote sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh padah oh iya disini saya record pakai Xiaomi Mi Mi 4C da-da